Bapak Agustinus Dia sama paket Hotpress Dan ini saya pake Sablon DTF Ini udah dicuci Oke Kualitas cucinya oke Dan udah di setrika nih DTF Jadi sama kayak DTG bisa di setrika Karena permukaannya licin Gak lengket ya Jadi bisa di setrika Oke guys Kali ini kita mau tes Tombol maju mundur Untuk Bapak Agustinus Dari Gerobokan Pagi-pagi dapet orderan Langsung kirim nih Untuk Gerobokan Indah kargo Pake indah kargo Ya segel headnya Masih segel Epson Kita tombol hijau Untuk maju guys Dari bidot Oke Ya nice Kuning untuk mundur Oke Oke Hijau untuk maju Merah stop Kuning stop Kuning Oke Tombol maju mundur Berfungsi dengan normal Bapak Agustinus Dari Gerobokan Thank you Oke guys Jadi ini videonya Langsung kita kirim aja nih Ke konsumen kita Liatan ya Udah Liatan ya Kita kirim Jadi setiap konsumen itu Kita kasih namain Umpamnya L1 L2 Nah ini Dari 2013 itu A1 A2 A3 Nah sekarang udah seri L L66 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 Kirim Sekali ini kita mau tes Tom Oke kita kirim Jadi setiap QC kita kirim Buktinya Bukti tes QC ke konsumen Oke lanjut ke Nge print Kali ini kita mau tes Nge print nih Untuk Bapak Agustinus Lompokan Ya Oke HM Seger Menggunakan software Aprolid Tinggal print Ya Proses print Ini berlangsung Mengurangkan software Aprolid Kita tes Kenormalan printer Tanpa tinta Jadi belum diisi tinta Oke Mesinnya berfungsi dengan normal Pak Agustinus Dari Gromokan Ini untuk Youtube Ini untuk Instagram Oke Thank you Oke guys Dan ini lagi proses QC Untuk Bapak Agustinus Grobokan Ya Jadi untuk Bapak Agustinus Grobokan Kalau Bapak nanti Pakai DTG ini Menggunakan sistem DTF Itu bisa Pak Jadi pakai tinta DTG Nanti Bapak tinggal Beli tepung sama kertas Kalau penasaran ya Kalau penasaran Menggunakan sistem DTF DTF nih Hasil DTF nih Emang bagusan hasil DTG sih Tapi ya Kalau penasaran Semua teknik Digunakan Ya Jadi untuk Biasanya Kalau saran saya Penggunaan DTF Itu Kalian kayak Nyablone-nyablone Apa namanya Label Label Jadi di print dulu Di kertas nih Banyak label Kecil-kecil kan Tep-tep-tep-tep Tinggal potong-potongin Tinggal tempelin aja Udah Tapi jangan lupa Di shotgun dulu Ya Dipanasin dulu Tepungnya Seperti tutorial Yang ada di video Di bawah-bawah Oke Jadi Perkembangan di dunia Digital Untuk sistem DTF Dan proses Packaging hotfresh Sedang berlangsung Mantap Oke lanjut Ke packaging Bapak Agustinus Dia sama paket Hotfresh Dan ini Saya pake Sablon DTF Ini udah dicuci Oke Kualitas cucinya oke Dan udah distrika nih Nempel gak Nempel gak? Enggak Nah ini Distrika nih Tapi gak nempel dia Enggak nempel tapi ya? Enggak Oke Sip Mantap Distrika gak nempel DTF Jadi sama kayak DTG Bisa distrika Karena permukaannya licin Gak lenger Jadi bisa distrika Jadi bagi kalian Gak usah Ngebalik-balik Kaosnya kan Kalau sablon manual Kan harus dibalik Kaosnya Kalau ini enggak Oke Mantap Langsung ke packaging 열�ißt E Gak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton